Tecno Spark Go One adalah sebuah smartphone yang bagus banget menurut kita. Ini luar biasa banget sih dari hape Tecno ini. Dia memang kualitasnya no drama sih guys. Menurut kita ini adalah hape... Kita boleh simpulkan di awal nggak ya? Boleh-boleh aja sih. Kita simpulkan ini secara hape ini memang sangat worth it parah sih guys. Kenapa seperti itu? Mari kita lakukan review dari Tecno Spark Go One ini ya guys. Mari kita berbicara spesifikasi singkat yang dibawa oleh hape ini. Dimana hape ini menggunakan prosesor Uni SoC Tiger T615. RAM 4GB yang bisa diekspansi 4GB lagi. Storage 128GB bertipe EMMC ya guys. Jadi mari kita lakukan review dari hape ini ya guys. Aspek pertama yang akan kita bahas dari sisi performasinya dulu. Hape ini menggunakan prosesor Uni SoC Tiger T615. Punya skor AnTuTu 260 ribuan. Sebuah angka yang termasuk besar ya guys. Untuk harga 900 ribuan. Bahkan di 1 juta kecil ya guys. Ini suatu hal yang bagus banget dari Tecno. Secara performance harian itu juga termasuk smooth dan lancar. Kita tidak ada menemukan kendala yang berarti selama penggunaan harian. Dan masih kategori tergolong wajar banget untuk RAM 4GB di kelas harga segini. Storage bertipe EMMC itu masih wajar banget ya guys. Dan menurut kita tidak ada masalah sih guys. Untuk penggunaannya itu masih termasuk aman dan lancar. Untuk multitasking sayangnya dia tidak bisa split screen. Ya itu memang wajar sekali lagi karena memang dia pakai Android Go Edition. Yang dimana untuk penggunaannya itu termasuk ya ada beberapa software yang terbatas dari sisi softwarenya. Karena menggunakan Go Edition tadi itu ya guys. Dan secara Geekbench 6 kalian juga bisa lihat skornya juga di layar kalian. Kemudian secara 3D Mark juga kalian bisa lihat skornya juga di layar kalian. Dan terakhir PC Mark kalian juga bisa lihat skornya juga di layar kalian. Kemudian bagaimana dengan gaming sendiri kita coba game Mobile Legends kalian bisa lihat settingnya. Untuk rata-rata fps-nya. Kemudian game PUBG Mobile kalian bisa lihat settingnya. Untuk rata-rata fps-nya. Kemudian game Shadow Mobile kalian bisa lihat settingnya. Untuk rata-rata fps-nya. Terakhir game Genescape Impact juga masih bisa jalan guys di hape ini. Kalian bisa lihat settingnya. Dan rata-rata fps-nya. Overall ini sebuah hape yang punya performance yang bagus banget untuk kelas harganya ya guys. Menurut kita ini salah satu yang terbaik untuk kelas harganya. Ini gucok banget buat tekno ya guys. Lanjut dari sektor kamera. Kualitas kamera 13MP-nya dan kamera depan 8MP-nya memang masih tergolong. Masih oke-oke saja. Bukan yang terbaik di kelas harganya. Tapi menurut kita masih termasuk bagus ya guys. Kalian bisa lihat sampel foto. Maupun videonya setelah ini. Supaya kalian bisa mendapatkan gambaran utuh. Mengenai kualitas kamera dari hape ini ya guys. Terima kasih telah menonton! Oke guys ini dia adalah sampel perekaman kamera depan dari Tekno Spark Go One. Kalau kita gunakan buat perekaman video. Untuk harga segini ya kita bisa bilang ini termasuk lumayan lah guys. Termasuk bukan sekedar ada saja sih. Termasuk lumayan oke ya kok guys. Tapi gimana menurut kalian? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Mengenai kualitas kamera depan dari Tekno Spark Go One ini ya guys. Oke guys ini dia adalah sampel perekaman kamera belakang dari Tekno Spark Go One. Kalau kita gunakan buat perekaman video ini memang cukup boyang. Ya wajar ya guys untuk kelas harganya. Tapi gimana menurut kalian untuk kualitas kamera belakangnya? Silahkan tulis di kolom komentar. Oke guys ini dia adalah sampel perekaman kamera depan dari Tekno Spark Go One. Kalau kita gunakan buat perekaman video. Ini sungguh amazing untuk kelas harganya. Ini cakep ya guys untuk kelas harga. Bahkan di bawah 1 juta rupiah. Kualitas kamera depannya termasuk bagus ya guys. Dan gimana kalian? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar ya guys. Oke ini adalah kamera belakangnya. Kalau kita bisa bilang untuk kualitasnya memang gak stabil. Masih autofocusnya agak susah. Tapi kalau kita bisa bilang untuk kualitas gambarnya sendiri ini masih termasuk lumayan bagus banget loh guys. Untuk kelas harganya meskipun autofocusnya seringkali kabur ya. Tapi ini termasuk oke banget ya. Dan menurut kita ini termasuk menarik ya guys untuk kelas harganya. Tapi gimana menurut kalian? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar ya guys. Kemudian untuk layar. HP ini berkala layar IPS. Resolusi HD Plus Refresh-Rest 120Hz. Kemudian bisa playback YouTube hingga 1080p 60fps. Sayangnya untuk Netflix maksimal di Widevine L3. Ya masih termasuk wajar banget ya guys. Untuk di bawah matahari masih termasuk cukupan saja untuk kita pakai di outdoor ya guys. Dan itu hal yang bagus dari Tekno. Lanjut dari sekelas speaker. HP ini diberikan dual speaker. Ini cakep sih guys. Untuk harga segini dual speaker guys. Itu bagus banget Tekno. Good job banget ya. Tekno ini bener-bener kualitas not drama banget sih guys. Cakep. Kalian bisa dengar nonton sampel audionya di video unboxing ya guys. Lanjut kita berbicara soal baterainya. Baterainya 5000mAh-nya itu termasuk irit ya. Untuk dipakai seharian. Itu termasuk aman banget. Dan kita sudah gunakan bahwa seharian itu cukup bisa aman banget untuk dipakai seharian penuh ya guys. Kemudian untuk charging sendiri. HP ini sebenarnya support 15W fast charging. Tapi secara kotak pembelian itu cuma diberikan oleh 10W fast charging. Masih wajar banget. Daripada kalian tidak mendapatkan kepala charger. Di kelas harga segini itu 10W masih termasuk oke. Bo guys bisa waktu 2 jaman untuk full charge ya guys. Lanjut dari sisi security sendiri. HP ini diberikan oleh side finger designer. Dan juga sudah ada fast unlock ya guys. Kemudian dari sisi desain menurut kita ini termasuk ya unik ya. Termasuk selling pointnya seperti ya iPhone. Seperti iPhone 15 series ya. Dan menurut kita ini suatu hal yang cukup menarik untuk segmen harganya. Karena pasti ini akan mengincar banyak pengguna Android yang entry level. Tapi pengen punya desain seperti iPhone guys. Lanjut dari slot SIM card sendiri. HP ini diberikan oleh 2 slot SIM card plus micro SD slot ya guys. Jadi bukan yang hybrid tapi 2 plus 1. Kemudian aplikasi Zoom sendiri belum support virtual micro Zoom. Memang wajar karena memang keterbatasan dari prosesornya. Lanjut dari sisi fitur sendiri. HP ini masih belum punya NFC. Tapi punya IP rating IP54. Support USB OTG. Punya headphone jack 31mm. Dan punya aplikasi FM radio ya guys. Kemudian untuk navigasi Google Maps juga termasuk aman dan lancar. Kita tidak menemukan adakannya kendala selama penggunaan harian ya guys. Kemudian untuk jaminan update software sendiri. Kita masih tidak dapat informasi yang clear. Soal jaminan update software dari HP ini ya guys. Kesimpulannya untuk HP Tekno Spago. Buat ini menurut kita worth it banget. Sesuai yang kita sudah simpulkan di awal. Dan kenapa seperti itu? Karena menurut kita ini HP yang termasuk all-rounder banget ya guys. Ini HP. Wah ini bener-bener beramal banget sih Tekno sih. Ini kasih HP cakep banget ya. Di harga 900-1 juta tergantung varian yang kalian beli. Kalau saran kita beli yang langsung yang varian tertingginya. 4128GB itu worth it banget ya guys. Kemudian sekali lagi ini pendapat dari Rifi Gidget. Mungkin bisa diberikan pendapat kalian tidak masalah. Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa like video yang kalian suka. Dan silahkan cek kalau kalian suka. Dan sampai ketemu di video selanjutnya guys. Oke guys. Bye-bye.